kalau kopling kan ada giginya udah bahaya banget orang motongnya harus begitu banget coy ini mobil mau ke kanan atau lurus nih aduh gelagat-gelagatnya kayak mau lurus ntar gue ambil potong depannya dia lurus tuh ketabrak lagi kadang-kadang kayak gitu ragu-ragu bakal ini kayak gini latihan tengah jalan dengan ngelawan arah barangnya gede banget kalau ditegur marah dia nanti sekarang gue pake Aerox mau jalan jemput istri gue di daerah apa tuh namanya lupa Ben Hill kali ya gue tes apa gue text saya nanti halo kebalik lagi barang gue guys di vlog sambungan yang kemarin ini gue mau jemput istri gue sekarang jadi tadi gue sempat pulang sebentar terus gue sempat ngapain sih terus istri gue langsung ngabarin udah selesai meetingnya yaudah gue langsung tutup kerjaan langsung jalan lagi udah-udah dia gak nunggu kelamaan ya soalnya jalan dari sini ke sana 1 jam kurang lebih dan untungnya sekarang gue punya beginian ya ini kan modif modif gue pasang ring besi buat handphone itu gue lem pake lem besi terus gue kasih karabiner kecil buat gantung-gantung soalnya Aerox gak punya gantung-gantungan gantung-gantungan jadi bener-bener motor ngabers banget gitu ya motor sanmori motor rongkrong dia gak punya cantelan-cantelan kayak vario gitu guys kayak vario kayak bit kayak soul mio gak ada deh nah gue bikin beginian terus sama di belakang gue bikin juga kan buat kaitan-kaitan gitu karena motor ini gak punya kaitan sama sekali waktu itu gue belum sempat kepikiran pasang bracket jadi kalau ada apa-apa gue pengen cantol gitu jadi karena gak punya pegangan jadi akhirnya gue lemnya pake lem besi kuat sih itu tapi kuat banget kayak cuma asal jangan terlalu berat-berat ya kalau helm doang ringan kan gak terlalu berat ya nah ini kamera kunyalin lagi aduh tadi ada beberapa kejadian yang lumayan menarik sebenarnya kalau misalnya masuk kamera gitu cuma kan gue gak yakin nih kamera juga baterai juga udah mau habis udah orange-orange ya kan baterai sih gak ada masalah sih itu sebenarnya gue mau baterai cadangan itu memoriya cukup gak ya kalau misalnya gue ganti ganti baterai gitu ya gitu deh ini sebenarnya kalau misalnya motor ini ada wih mantep tuh suaranya aduh sekarang di daerah tanah kusir udah mau karabaran lama nih guys ini banyak helm helm second tapi mainan belum pada keluar bisa ada mainan sih udah ada sebagian mainan-mainan bekas guys ya lumayan sih kalau buat di foto-foto doang jadi daripada beli yang baru yang beli yang bekasnya udah cukup menarik gitu loh kalau dapetnya yang agak-agak fotogenik belakangan langsung aja oh masih hijau lumayan jadi gak perlu ini mobil bawa ke kanan atau lurus nih aduh gelagat-gelagatnya kayak mau lurus soalnya ntar gue ambil potong depannya dia lurus gue ketabrak lagi jadi jangan berasumsi bahwa semua orang bakal nih kayak gini tengah jalan dengan ngelawan arah barangnya gede banget buset buset kalau ditegur marah dia nanti ini kuat sampai sana gak ya gimana sampai ketemu istri gue gitu ini gue gak ngerti ginian buat apa sih guys ada plastik-plastik gini apa fungsinya gitu huh tuh gila kanan gua jatak aja Sudirman Tapi cuma sebentar lewat Sudirman Belok kiri lagi Okara cideng Tapi gak sampe cideng sih Ya depan udah sampe tuh Wih sebaleno Jadi gue masih bingung antara baleno atau Yaris ya Ya kalo misalnya ngobrolin sampe yang jual ya beda kelas gitu Tapi buat gue ya Baleno cakep gitu kan Apalagi yang baru Ini kayak yang sebelumnya Loh apaan tuh Shit Ada yang lagi nabun Asap apaan itu Mana tadi yang ngebul Gak-gak ada Kenapa? Oh udah Kalau bonceng enak gini jauh lebih enak Apa ya gue gak ketekan banget gitu Sama boncengan ya di belakang Sama kamu dari belakang Kedorong gitu Jadi gue nahan-nahan banget tangannya Kalau ini kan agak-gak flat Karena itu kan gitu Emang disesain untuk Kedepan Ini gue rekam Yang nonton bocil-bocil Kontrol kalimat Udah lah Belum sholat Tadi belum sempat sholat Kom bensin Kom bensin Kom bensin Bensin gue udah kedip-kedip lagi tuh Kom bensin Mesti Iya beli es krim Nanti kalau misalnya sempatnya Bensin juga kedip-kedip Coy Deg-degan juga nih Jadi tadi tuh gini Ini kalau perjaan matiin ya Oh oke Yaudah Matiin dulu bentar ya Udah nyala? Ya Nggak bang guru Wow 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 Iya kamu coba hubungin aja Terus udah gitu tanyain Ini aku rekam ya Jadi jangan terlalu ngomongin kerjaan banget Ini direkam Aku lagi ngerekam Soalnya ngabisin Ngabisin Memori sama Baterai Gitu guys Ini udah tewe pulang lagi Jadi Dari sini nanti mungkin Balik rumah Kerja lagi Terus Yaudah Ya gitu deh Satu harinya Ini kalau misalnya Nggak sempat bikin closingan Gue closingin aja Kali disini kali ya Aduh Vlognya Nggak jelas Semakin hari vlognya Semakin gabut Nggak jelas Ilmu apa-apa Cuma kegabutan Dan ketidakjelasan Yang hakiki Cukgu ngapain tuh orang Jalanin tengah gitu lagi Kenapa gak mingkir aja dulu berhenti Parah Masih gimana? Kenapa? Kenapa? Kenapa nih? Kenapa ya? Kenapa ya? Ini kayaknya gue gak berasa kenceng sih Pake ini Kalau tadi pake yang tadi tuh gue berasa kenceng Tenaganya soalnya lebih kayak bulet gitu Kalau ini kayaknya tenaganya agak-agak kayak kurang gitu agak-agak kayak nge-glosser kalau yang tadi itu tenaganya bulat pas gue buka gas langsung naik oh iya apa tuh yang ponogina belum iya ponogina apa pola sekarang sekalian sama pik ya cuma WhatsApp aja halo mbak apa kabar semoga sehat selalu gitu kamu nggak tulisin klien namanya podok indah gue pengen muter ke kebayaran lama tempat mainan bekas itu guys cuma mager gue masalah jalannya nggak bisa muter gitu disini aduh jalan muternya jauh banget di lampu merah pondok indah sana jadi mager jadinya buat muter-muter dulu sih ada potongan puter disini kan deket apa kodam disini cuma sekarang ditutup dulu ada puteran disitu tuh bisa muter ke kanan nih berani investasi orang-orang ya untuk barang-barang untuk barang-barang CRTR putus lagi kayak bluetooth intercom jadi kayaknya ada timernya gitu guys kalau misalnya pakai bluetooth intercom yang bukan wifi intercom istri gue harus nyalain lagi gue harus connect pulang lagi ya begitulah murah sih cuma 150 ribu kalau misalnya untuk boncengers lumayan bisa untuk ngobrol-ngobrol nggak jadi kayak orang yang budek gitu jadi lebih kedengeran gitu kalau ngobrol dan nggak perlu nengok-nengok gitu kalau ngobrol ya nih tadi gue ngisi bensin tumpah-tumpah gitu sayang banget amin enggak sih gue salah perhitungan karena kan gue hitungkan 5,5 liter kan harusnya kan nah tadi kan bensin udah kerap kedip kan gue pikir kalau misalnya gue beli 50 ribu ya harusnya cukup lah gitu eh ternyata 45 ribu aja udah full fullnya bener-bener full gitu ada di leher gue mau ganti tankinya jadi yang 8 liter harga tankinya 800 atau 500 ribu pusat mahal bener ganti tankinya di bawah sini kan tapi ide yang lumayan menarik juga tuh ganti tanki udah gitu upgrade kirian ya kan jadi itu segitu ganti ecu supaya agak-agak kenceng menarik sih halo ini udah mau pulang udah mau nyampe lagi sekarang kita mau mampir dulu ke apartemen yang sekarang lagi ada renovasi ini buat kalian yang udah nonton vlog gak jelas nih ini thank you banget nih guys jangan lupa di subrek di like kalau kalian gak suka di dislike kalau kalian suka ya kan share kalau misalnya kalian gabut komen kalau misalnya kalian lagi gak jelas juga jadi ya kira-kira gitu nah gue pasang kayak gitu nih guys buat di motor ini nih soalnya lumayan gitu loh buat naruh-naruh sesuatu kalau misalnya lagi extend ke belakang gitu kan Aerox ini kenapa ya kagak ada gitu-gituan nih mestinya sih kayak gitu-gitu harusnya ada aja gitu dipasang gitu kan kalau yang gak suka tinggal copot gitu tapi buat yang suka kayak gue gini kan untuk naruh-naruh tentu apa barang-barang tertentu jadinya gak susah gitu terus gitu bisa untuk apa ngerantaiin helm lagi kan ini kan tempat helm kagak ada gak bisa gak bisa kalau misalnya tankinya lagi penuh gitu kan bagasnya penuh agak bisa masukin helm gitu kadang-kadang gak kepikiran gitu kalau dicantolin disini helm bisa diputus eh kan kan tempat untuk helm itu nyantolin kan ini bisa diputusin kalau misalnya kayak gitu kadang-kadang pada kagak mikir gitu aduh ya kira-kira gitu guys terima kasih banget buat kalian yang udah nonton gue sudah di vlognya sampai hari ini nanti nyambung lagi di vlog gak jelas dan gabut berikutnya selamat menikmati